Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesudaraku dimanapun berada Hari ini kita lanjut lagi Dengan part 3 Bung Karno keturunan Buton Untuk memenuhi Nyuman Pesek Dalam menyakinkan bahwa Dia adalah keturunan bangsawan Pulau Buton Dan setelah ketemu dengan Sang Ayah Maka diperlihatkan Kris sakti pusaka di luhurnya Dari Pulau Buton Dan alangkah kagetnya Sang Ayah melihat Kris tersebut Sama seperti Kris yang sering Dibawa oleh Sultan Buton Bila sedang ada acara pertemuan Antara kerajaan baik Dilakukan di Pulau Bali Maupun di Makassar Dalam seketika itu Sang Ayah sangat yakin Dan mengatakan bahwa Saya pernah Saya percaya kamu Adalah keturunan bangsawan Pulau Buton Dalam kisah singkatnya Maka Kawinlah Laude Muhammad Idris Dengan Ida Ayu Nyuman Ray Dan tak lama kemudian Lahirlah Soekarno kecil di Buleling Pulau Bali Dalam kurung 16 Juni 1901 Balas kurung Namun masa kebahagiaan mereka Hanya berlangsung singkat Selama lebih kurang 3 tahun Lamanya Kemudian Karena sesuatu hal penting Terjadi masalah Perselisihan Antara golongan bangsawan Di pemerintahan Kesultanan Bunton Antara tahun 1911 Sampai 1914 Maka ketika itu Diutuslah Petinggi khusus istana Untuk Pergi Mencari Sekaligus Menjemput Laude Muhammad Idris Karena hanya Dengan Kehaliannya Dapat menyelesaikan Perselisihan Antara golongan Yang terjadi Tersebut Maka pulanglah Ayah biologis Soekarno Yang diperkirakan Usia Soekarno Kecil Baru menginjak 3 tahun Selamalah Ode Muhammad Idris Meninggalkan Buleling Kembali Ke pulau Buton Tak ada Kabar berita Juga Tidak Menafkahi Lahir Dan batin Ida ayun Menerai Maka Dia Ampun Dia pun Hidup Sendiri Membesarkan Soekarno Kecil Hingga Usia Soekarno Menginjak 5 tahun Waktupun Berjalan Ida ayun Menerai Melalui Perantara Sahabat Dekatnya Bernama Made Lestari Memperkenalkan Dia dengan Seorang guru Bernama Raden Soek Kemi Soekarno 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 Dan selanjutnya Bapak Ini Menaruh Hati Dan jatuh Cinta Dengan Ida ayun Nyuman Rai Lalu Dibawa Larilah Ibu Soekarno Kecil Itu Ke Surabaya Yang Hampir Saja Menimbulkan Pertumpahan Darah Akibat Dari Peristiwa Ini Dan Raden Soekarno Inilah 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 Yang Yang Pada Akhirnya Menjadi Ayah Soekarno Dan Yang Telah Membesarkannya Sebagaimana Diriwayatkan Dalam Lembaran Sejarah Indonesia Dalam Pemeparan Kisah Para Ahli Sosiologis Kontemporer Para Ahli Sejarah Dan Budaya Para Ahli Etnologis Sehingga Diharapkan Dapat Menguak Tabir Di Balik Kisah Ini Sekaligus Dapat Memberikan Deskripsi Sejarah Indonesia Yang Benar Mengenai Asal-muasal Keturunan Soekarno Sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia Agar Masyarakat Indonesia Dapat Mengetahui Kebesaran Kebesaran Pulau Buton Pada Jamannya Teman-teman Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Malah Sejarah Agung Karno Jelas Sudah Tertulis Di Media Sosial Di Berita Berita Juga